Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Muhammad Fahrun, tim inti Kebupaten Pemekasan. Dalam hal ini akan memaparkan sedikit cara bagaimana membuat 100% di LMS, baik yang IDM maupun RKM. Kenapa di sini darinya masih 0%? Karena memang ada pusat terkait LMS-nya. Lanjut saja karena waktunya sangat singkat. Ini permintaan dari salah satu teman tik agar membuatkan tutorialnya. Nah, jendengan masuk pada kelas. Ini saya pinjam punya waris salam MTS Mertotila. Jendengan masuk di sini. Kemudian karena ini sudah 100%, misalkan ini masih 0, jendengan buka di sini. Nanti akan diantarkan ke sini, Bapak. Nah, di dashboard, kalau jendengan klik di dashboard, nanti muncul seperti ini. Ini karena sudah selesai. Nah, kalau misalkan belum selesai, jendengan di bawah ini pasti muncul review ya. Review hasil IDM. Nah, ketika di review, review hasil IDM. Jendengan atau boleh masuk juga di tim pinjam minan mutu kalau masih mau ditengok. Nah, klik review hasil IDM. Nah, ketika tombol review ini muncul, jendengan akan diantarkan nanti pada tombol selanjutnya, yaitu verifikasi IDM. Dan ikuti selanjutnya sampai akun bendahara tersebut mengirimkan hasil IDM-nya ke Kepala Madrasah. Sehingga di akun Kepala Madrasah masuk di dashboard juga. Cek di review tombol di sini, seperti ini nanti karena ini sudah selesai, sudah disetujui, gak perlu lagi. Klik di sini, nanti juga akan diantarkan pada dua tombol. Tombol yang pertama, yaitu penolakan. Tombol yang kedua, persetujuan terkait IDM-recam yang dikerjakan bendahara atau staff-nya. Nah, oleh karena itu, saya sarankan langsung disetujui saja, Bapak-Ibu. Selanjutnya, pasti kalau sudah selesai, dan disetujui oleh Kepala Madrasah akan membuat LMS jendengan, terutama yang IDM, karena tadi aksesnya IDM akan 100%. Selanjutnya, karena ini juga ada RK, maka kita klik tombol RK. Setelah itu akan diantarkan pada interface seperti ini, Bapak-Ibu. Pastikan jendengan masuk dulu, baru bisa masuk ke pagu indikatif. Karena tagihannya memang untuk perencanaan saja, jendengan masuk di sini, di pendapatan, silakan dicek. Nah, kemudian belanja. Nah, ini kan tujuannya hanya ingin membuat 100%, membuat 100% pada LMS. Jadi jendengan masuk saja di pagu indikatif, karena ini yang aktif, kemudian masuk di belanja, ini akun Kepala Madrasah ya. Nah, kemudian pada tombol aksi di sini, Bapak-Ibu, pilih satu saja. Nah, klik sini. Nah, kemudian lakukan persetujuan ular. Approval, langsung disetujui. Setelah diklik persetujuan, disetujui, ini, apa namanya, duplikasi lah begitu. Kan sudah selesai ini, tapi belum muncul 100%. Nah, ini muncul 100% karena tadi sudah saya klik. Setelah disetujui, tunggu beberapa saat sampai ini approval rencana-rencana kegiatan definitif ini sudah selesai. Sudah disetujui. Nah, karena jaringannya agak lemut, saya masih di luar tempat yang stabil. Saya close saja ya. Nah, sehingga ini masalahnya, Bapak-Ibu. Maaf, traffic lagi tinggi. Nanti setelah disetujui, ini pasti akan melakukan reload. Nah, refresh. Maka jaringan masuk di sini lagi. Pasti di sini sudah 100%. Nah, begitu Bapak-Ibu. Demikian sekedar tutorial cara membuat 100. Khususnya bagi madrasah yang sudah BIMTEK daring. Terutama di Kabupaten Pemakasan yang kemarin, B22 sampai B27. Yang belum 100, silakan ikuti tutorial yang tadi itu. Nah, sekarang tugas kita adalah ngecek di daftar Bintek. Kalau yang daring kemarin, ini masih 9% karena masih bermasalah, Bapak-Ibu. Dari pusat. Sudah saya konfirmasi, tapi belum saja ada tindakan yang membuat sampai 100%. Nah, kalau IDM-nya saja yang 100%, maka sertifikat luring-nya belum bisa di-download. Kalau BIMTEK luring-nya sudah 100% juga, maka dipastikan ini semuanya sudah bisa unduh sertifikat. Ketika di-klik unduh, maka akan ada notifikasi seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, baru tinggal di jantang saja. Nah, misalkan. Nah, karena ini punya orang, saya hanya pinjam.